Inilah nasib pelaku pelemparan batu terhadap rombongan bos Persis Solo pada Sabtu 28 Januari 2023. Pihak manajemen klub Persi Tata Ngerang pun langsung mengeluarkan sanksi tegas kepada pelaku. Sikap tegas ini menjadi langkah manajemen Persi Tata Ngerang untuk meredam amarah bos Persis Solo yakni Kaesang Pangarap. Putra Bungsu Presiden Joko Widodo memang tak marah, bahkan Kaesang masih bisa bersikap santai atas aksi tersebut. Dalam menggahan di media sosial, Kaesang justru menginginkan untuk membeli bos baru. Meski begitu, Persi Tata Ngerang tetap menyampaikan rasa penyesalan atas insiden pelemparan batu kebestim Persis Solo. Presiden klub Persi Tata Ngerang, Ahmed Ruli Sulfikar pun mengutuknya. Lantas, biaknya pun menggandeng Polres Tangerang Selatan untuk mencari dalang dibalik aksi pelemparan batu. Sementara kini, Polres Tangerang Selatan telah mengamankan tujuh orang yang diduga pelaku. Meski begitu, biak yang berwajib masih belum bisa membeberkan nama-nama pelaku yang diduga supporter tim sepak bola Persi Tata Ngerang. Diketahui sebelumnya, insiden lempar batu terjadi di Stadion Indomik Aren, Kabupaten Tangerang pada Sabtu 28 Januari 2023 malam. Kerusuhan itu terjadi selesai Laga Persis Solo versus Persi Tata Ngerang. Diketahui supporter tim Tuan Rumah yakni Persi Tata Ngerang. Menghujani bus pemain Persi Solo menggunakan batu keras. Akibatnya, bus Persi Solo kacanya pecah saat pulang menuju Solo. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!